Anak sedang mengerjakan pasien dari Probolinggo Pasien kedua Keluhannya loyo dan cepat keluar Usianya berapa bapak? 64 64 usia pasien 64 Banyak gerak kaki Kelihat sih banyak gerak kaki Tapi intensitas duduknya tinggi Dan nyaris tidak pernah olahraga ya pak Olahraganya ya gerak kaki itu ya saat kerja ya Jadi tidak pernah berolahraga pasien ini Karena intensitas duduknya tinggi Meskipun banyak gerak kaki Jadi sebenarnya aktivitas sehari-hari saat anda bekerja Gerak kaki itu bukan olahraga Apalagi kalau intensitas duduknya tinggi Jadi bapak ini perutnya sangat besar Sehingga pembuluh darah di area tengah mulai menyempit Suplai darah untuk organ penting anda pun mulai berkurang Itu dari segi kuantitas Belum lagi kualitas dari asupan Itu juga berpengaruh di performa organ di tubuh anda Termasuk organ vital Kemudian lapisan lemak perut bapak ini juga sudah Menyusup di area tengah Sehingga mempersulit pergerakan otot penan sperma Elastisitasnya hilang Dan beliau tidak mampu menarik penan sperma Untuk menutup jalur sperma Sehingga tetap bocor Betul gak bapak? Jadi keluhannya selain loyo Karena ereksinya tidak bisa maksimal lagi ya tentunya Karena suplai darah sudah berkurang Efek dari pembuluh darah yang mulai tidak elastis Karena kurang berolahraga dalam durasi yang lama Sudah lama gak berolahraga Penan sperma-nya pun Selain terjepit Karena terbelunggu oleh lapisan lemak yang padat Juga hilang kelenturannya Karena mungkin bapak ini pernah gak pak latihan menahan Semur hidup di usia 64 ini Belum pernah mengolahraga kan otot penan sperma Itu kenapa elastisitasnya hilang Dan bapak kesulitan Untuk menahan ejakulasi dalam durasi yang lama Ini lagi dikerjakan Seperti biasa Ana live di tahap kedua Dimana saat mengerjakannya dengan kaki Sehingga bisa memegang handphone Ana mau tanya pendapat Bapak dari Pro Bowlinggo ini Tadi nunggu lama dan kesasar Di tahap pertama tadi Awal pengerjaan Ana berikan konsultasi mengenai pemahaman Rumus vitalitas Fungsi Otot penan sperma Yang mungkin setahu Anda hanya untuk menahan sperma saja Tapi ternyata Besar sekali Fungsinya Dan bapak ini sudah Ana jelaskan Kemudian juga Triknya Untuk menggunakan otot ini Jadi ibaratnya Anda sering Melatih otot penan sperma pun Kalau itu ibaratnya pedang Anda asah ya Kalau Anda tidak bisa menggunakannya Percuma Nah bapak ini sudah Saya bilangnya bapak ini Maaf Mungkin kurang sopan Tapi tidak boleh sebut nama Karena Menyangkut privasi pasien Dan itu Ana jaga Jadi beliau sudah Ada pemahaman Sudah menerima trik Dari hasil konsultasi Dan ini tindakan Di tahap pertama tadi Di tahap pertama Berarti waktu Pasien masih Dalam posisi Kelentang Ana sudah Kerjakan Ada Ada hasil gak pak Di tahap pertama tadi bapak Ada Ada Apa yang dirasa pak Seperti Seperti Panas Anget Anget Enteng Enteng Energinya udah masuk ya Nah ini di tahap kedua 70% Bapak Sebentar lagi Boleh dirasakan Tadi kan saya bilang Penang sepemanya gak bisa dibenahi bapak Kandung berkarat gitu ya Tapi Untuk Namanya juga Jual jasa Jadi meskipun tidak bisa Ana tidak akan Menyerah begitu saja Jadi selama Sekiranya fisik pasien Dan reaksi tubuh pasien Mendukung Tetap ada upaya Supaya bisa membaik Meskipun Berkarat Jadi kondisi Otot penan bapak Dari Probolinggo ini Sudah berkarat Ini 70% Pengerjaan Otot penan sperma Nanti 30% nya gak bisa live Karena pakai tangan Ini masih pakai kaki Jadi bisa live Baru 70% ya Di tahap kedua Tahap pertama Beliau sampaikan Sudah ada suhu hangat Sudah terasa enteng Untuk penan sperma Sekarang yang saya mau tanyakan Di 70% tahap kedua Coba digerakkan bapak Ada bedanya Atau tetap sama Kayak tahap pertama Coba rasakan Sampaikan apa adanya Iya enteng Gimana Enteng Artinya Sudah bisa Ini narik Sudah bisa narik Ini kondisinya berkarat Loh bapak Nanti tunjukin gambarnya Sudah beda Lebih enteng Dari tahap pertama Sudah lebih enteng Dari tahap pertama Itu untuk pengerjaan Otot penan sperma Di 70% Pengerjaan Tahap kedua Tahap pertama Sudah merasa enteng Katanya Dan ini beda lagi pak ya Entengnya ya Beda lagi Lebih ya Lebih enteng Lebih enteng Mau lanjut di tahap Kedua Sisa 30% nya Dan ini tidak bisa Pegang handphone Mudah-mudahan Tidak sia-sia Pasien kesini Saya mau lanjutkan Untuk konekkan Dengan Kemampuan gasnya Lenturkan dulu Supaya tidak kaget Karena maaf Kondisi otot bapak ini Berkarat Tidak bisa dijangkau Bapak bisa rasakan Suhu yang dirasakan Tadi ya Suhunya gimana Waktu dikerjakan Angat mbak Angat ya Untuk melenturkan otot Yang tidak bisa dijangkau Anda memang menggunakan Energi dari dalam Kebatinan Untuk membantu Keluhan pasien membaik Jadi saat tidak bisa dijangkau Asal Sama-sama Bertujuan baik Yakinlah Bahwa Tuhan akan Memberikan jalan Di setiap upaya Yang didasari Oleh Keinginan Dan Niat yang Baik Ya bapak ya Mau lanjutkan Pengerjaan tahap ketiga Tidak bisa pegang handphone Karena pakai tangan Jadi Pasien ini Usianya 64 Secara fisik Otot penan spermanya Sangat sulit Untuk dibenahi Karena sudah Kesumpel lemak Jadi terganjal Jadi tidak mungkin Logikanya tidak mungkin Bapak ini bisa Mempergunakannya dengan baik Tapi setelah melewati Tahap 1 Pasien merasa Lebih ringan Di tahap 2 Lebih ringan lagi ya Bapak ya Di tahap 2 Yang dirasakan Lebih ringan Mudah-mudahan Tindakan Dan trik Hasil konsultasinya Bapak bisa mix Sehingga Nanti Menghasilkan Ejakulasi Yang lebih lama Dari sebelumnya Gitu Ya Pak ya Oke persiapan Sebelum saya Lanjutkan Di tahap ketiga Saya mau tanya Hasil konsultasinya Tadi Bermanfaat Enggak Bapak Hasil konsultasinya Sangat Jadi tadi itu Tahap ketiga Saya ikuti Betul Saya Saya rekam Di pikiran Maka Tujuannya Nanti di rumah Saya latih Jadi Untuk pemahamannya Sudah paham ya Bapak ya Sudah paham ya Trik-triknya Sudah Ingat ya